Baik, sekarang kita akan coba membahas tentang Lagrang Multipliers dan session yang ini tentang Statement of Lagrang Multipliers dan contohnya. Kita akan coba melihat permasalahan yang diselesaikan menggunakan Lagrang Multipliers dan contoh-contohnya. Lagrang Multipliers Sebelumnya kita sudah belajar tentang Gradient, sebelumnya kita sudah belajar tentang mencari nilai maksimal-minimal untuk beberapa variable. Sekarang kita akan melihat minimal-maksimal untuk kasus yang berbeda. Kita akan coba memanfaatkan Gradient tadi dan juga kita akan mencari nilai maksimal-minimalnya dengan suatu constraint tertentu. Dan kita akan menerapkan Lagrang Multipliers. Kita akan coba minimalkan atau maksimalkan sebuah fungsi P dalam kurung X, Y, Z Di mana X, Y, Z-nya tidak independen. Artinya X, Y, dan Z-nya itu terpaut oleh suatu nilai tertentu. Misalnya G, X, Y, Z sama dengan C. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah misalnya sebelumnya kita bisa mencari minimo di mana X-nya bebas, kemudian Y-nya bebas, ataupun Z-nya bebas. Tapi mungkin kita memiliki sebuah fungsi G misalnya sama dengan X ditambah Y sama dengan 3. Misalnya G ada fungsi X ditambah Y sama dengan 3. Artinya X dan Y tidak independen, tidak bebas. Kenapa? Karena ketika X-nya 1, maka Y-nya harus 2. Ketika X-nya 3, maka Y-nya harus 0. Jadi mereka saling terkait. Yang sebelumnya sudah kita pelajari, X, Y, dan Z ini saling bebas saja. Nah ini kita sekarang ada, kita bisa mengatakan ada sebuah constraint seperti ini. Kenapa kita perlu belajar seperti ini? Kalau di fisika kita misalnya mencoba menyelesaikan permasalahan termodinamik. Ada pressure, ada temperature, dan mereka tidak independen ya. Ada PV sama dengan NRT misalnya begitu bahwa antara tekanan, volume, dan juga suhu itu selain terkait. Dalam bidang teknik industri apalagi ya. Kita sudah sangat sering mempelajari masalah seperti ini di operasi nilai set 1, OR. Di mana ada nilai yang harus dimaksimumkan, minimumkan. Kemudian kita punya constraint. X dan Y, Z-nya itu diikat oleh satu nilai tertentu. Sekarang kita coba sebuah contoh kasus. Misalnya kita memiliki sebuah fungsi F, X, Y, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan kita harus meminimumkannya. Tapi X dan Y-nya tidak bebas. Kalau X dan Y-nya ini bebas tentu kita bisa mencari angka yang sangat kecil begitu. Misalnya angkanya adalah 0, titik yang terkecilnya berapa ya. Mungkin di titik sini begitu atau kita bisa cari sebenarnya. Cuman sekarang ada sebuah constraint yaitu adalah nilai X, Y-nya sama dengan X kali Y sama dengan 3. Atau sebenarnya secara bahasa seperti ini. Kita ingin mencari titik terdekat suatu hiperbola X, Y sama dengan 3. X, Y sama dengan 3 itu kan grafiknya seperti ini ya. Kita ingin mencari titik yang terdekat dari grafik ini ke sini. Kalau di sini jauh ya. Oke, kalau ke sini juga jauh juga. Nah, kita ingin mencari titik terdekat ini. Jarak, titik yang jaraknya terdekat. Nah, jarak terdekat ini kita bisa gambarkan dengan apa? Kita bisa bahwa jarak itu kan rumusnya adalah X dikurang 0 kuadrat ditambah Y kurang 0 dikuadratkan. Karena titiknya ini adalah 0,0 lalu diakarkan. Tapi, ya akhirnya jadi apa nih? Jadinya kan X kuadrat ditambah Y kuadrat diakarkan. Ini adalah jarak dari X, Y kepada titik origin. Oke, kita ingin meminimumkan nilai ini. Meminimumkan X akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, ini cukup sulit ya. Untuk kita mencari nilainya, maka mudahnya sebenarnya kalau sesuatu yang minimum untuk persamaan ini, maka akan minimum juga untuk X kuadrat, Y kuadrat. Jadi, akarnya ini bisa kita hilangkan. Untuk kasus penyederhanaan seperti itu ya. Nah, jadi kita mencari meminimumkan F, X, Y, X kuadrat, Y kuadrat. Tapi, X dan Y-nya itu ada kaitan seperti ini. X, Y sama dengan 3. Jadi, tidak bisa sembarang. Tidak bisa misalnya 0,0. Karena 0 kali 0 tidak sama dengan 3. Maka kita harus cari angka yang menuhi yang ini dan juga yang ini. Meminimumkan F, X, Y dan juga tetap memenuhi constraint X kali Y sama dengan 3. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Tadi ini ya. Jadi, subject to constraint X, Y sama dengan 3. Dan ini bisa kita ungkapan sebagai fungsi G, X, Y. Dan kita bisa mengobservasi bahwa pada saat minimum, level curve of F is tangent to hyperbola G sama dengan 3. Artinya apa? Oke, kita mungkin perlu sedikit visualisasi di sini. Oke, misalnya kita membuat sebuah tadi grafik X kuadrat. S kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, jadi seperti ini. Oke, jadi seperti ini bentuknya. Dan kita bisa melihat bahwa semakin mendekati 0, maka nilainya akan semakin kecil. Makin rendahkan Z-nya itu. Oke, semakin kecil. Kemudian ada garis 1 lagi adalah kita buat. Kita coba lihat ya. Apakah cocok tidak digambarkan di sini. X, Y sama dengan 3. X, Y sama dengan 3. Oke, ini ya. Z-nya kita coba patok 0. Nah, eh 0,1 aja mungkin ya. Supaya nggak terlalu itu. Nggak bisa juga ya. 1 coba. Oke, 0 dan 1 mungkin. Nah, makin seperti ini ya. 0 sampai 0,1. Oke, nah kita bisa melihat seperti ini. Jadi ada garis X, Y sama dengan 3 ini. Kemudian ini ada. Nah, kita ingin mencari di titik ini. Mana yang ketika di ke atas kan. Ini kan kalau kita bisa proyeksi ke atas ya. Itu titiknya terendah. Terkecil. Coba kalau kita perbesar. Di sini jadi mungkin min 5 sampai 5. Sampai 5. Nah, oke. Kalau di sini. Oh, jadi sangat tinggi ya. Misalnya kita ambil titik. Di titik ini misalnya. Kita proyeksikan ke atas. Oh, sangat tinggi ke situ. Jadi kita yang mencari yang ketika di ke atas kan Z-nya itu jadi minimum. Oke, kemungkinan ada di sini ya. Kemungkinan ada di sini. Nah, kita bisa membuat level curve-nya. Nah, ada X kuadrat. Yang pertama X, Y sama dengan 3. Ini kolong ini tampak atasnya ya. Kita coba bisa melihat dari atas. Kita coba lihat dari atas seperti itu. Meskipun ini warnanya pelangi jadi agak sulit ya. Kemudian yang bawah ini adalah level curve-nya. Oke. Nah, semakin ke sana. Di lingkaran ini. Maka 81 ya. Jadi semakin jauh. Kita bisa melihat di sini ya. Yang tinggi kan. Z-nya 81. Tapi kalau semakin ke bawah. Semakin menol. Itu titiknya kecil. Pendek Z-nya. Pendek ya. Oke. Z-nya pendek. Oke. Maka kita mencoba titik minimumnya mana. Nah, kita ternyata titik minimumnya adalah di sini. Kenapa? Di titik ini. Itu memenuhi. Kalau di titik ini bagaimana? Ya. Di sini titiknya misalnya adalah berapa ya. Mungkin di sini adalah. Atau sebentar. Kita coba cari angka yang enak. Misalnya adalah 20. Ya. Misalnya di sini nggak apa-apa. Mungkin angkanya berapa. Kita duga aja. Misalnya 1,4. Begitu di sini misalnya. Atau 1,3. Gitu. Oke. Tapi memang betul ya. Titik Z-nya jadinya berapa. Ya. Z-nya. Ya mungkin menjadi 1 kuadrat tambah 3 root. Ya sebegitu 10. Begitu kurang kecil. Kita ingin yang lebih kecil lagi. Yang lingkarannya. Yang nilainya lebih kecil adalah di sini. Karena minimasi kan. Nah inilah titik minimum. Kalau di sini bagaimana? Oh. Kalau di sini. Ya memang kecil ya. Z-nya semakin pendek kan. Tapi dia tidak melewati X-Y. Kita inginnya X dan Y-nya itu ada di garis ini. Kenapa? Karena kita di constraint. Dibatasi bahwa X-Y sama dengan 3. Oke. Nah berarti di sini ya. Oke. Nah seperti ini. Titiknya adalah 1,732. Begitu. Oke. Ini adalah titik. Jadi sehingga di sini dikatakan. Bahwa. Ketika mencapai titik minimum. Level curve of F. Itu bersinggungan dengan hyperbola G. Kita lihat ya. Ini F. Ini level curve-nya. Kontur-konturnya. Jadi. Itu bersinggungan dengan. Ini ya. Oke. Bersinggungan dengan. X kuadrat plus C kuadrat. Sama dengan K ini. Oke. Hyperbola G3. Oke. Nah. Bagaimana mencari X-Y ketika level curve. F and level curve of F dan G. Jadi. Bagaimana mencari. X dan Y yang. Antara F dan G-nya itu bersinggungan. Nah pertanyaan. X ini berapa? Kalau digambar langsung ketahuan ya. Titiknya ini. Cuman kalau. Yang dimensi lebih besar. Kita gak bisa visualisasi. Atau kita harus hitung. Pertanyaannya. Berapa X-Y-nya? Begitu. Nah. Kita bisa melihat bahwa. Pada titik ini. Dia memiliki. Gradien. Gradiennya. Gradien G dan C. Itu. Sejajar. Pada titik ketika bersinggungan ini. Gradiennya itu sejajar. Sehingga. Gradien F dan gradien G itu sebenarnya sama. Tapi mungkin panjangnya beda. Jadi dikalikan dengan sebuah angka. Yang kita sebut sebagai lambda. Sebagai pengalaman. Inilah yang kita sebut sebagai pengali. Lambda ini sebagai pengali. Sebagai multiplier. Dan kita sebut sebagai lagrang multiplier. Mungkin ini sebagai suatu penghormatan bagi lagrang. Kenapa ini dipakainya adalah lambda. Oke. Jadi kita. Pada titik ini. Gradien yang ini. Kesana. Begitu ya. Yang ini juga sejajar. Begitu. Sejajar ya. Sebenarnya berhimpit. Begitu ya. Sejajar. Berhimpit. Kita pakai warna yang berbeda. Oke. Misalnya kesini. Ini yang pertama. Mungkin F nya. Kemudian yang ini adalah. Yang G nya. Ya. Oke. Jadi berhimpit. Atau faktornya arahnya sama. Faktor gradiennya itu sama. Oke. Baik. Seperti itu. Kemudian. Min max nya. Kita coba lihat lagi. Oke. Bentar. Sehingga. Secara umum. Sejajar general. Untuk baik minimum. Atau maksimum. Ketika dua variable. Y. Dan constraint nya. G X. Y sama dengan C. Maka sistem persamaan yang jadi seperti ini. Gradien F sama dengan. Lambda gradient G. Dan kita ingat. Kembali. Gradien itu apa ya. Gradien itu adalah. F. Gradien ini. Delta F nya itu kan sama dengan. F X. Koma. F Y. G itu ya. Sedangkan yang delta G nya ini apa. G X. G sub Y. Begitu. Nah maka. Ini akan sama. Berarti. Lambda X sama dengan. Sama dengan. F X sama dengan G X. Dikalikan lambda. Jadi F X sama dengan. G X kali lambda. F Y sama dengan. G Y dikalikan lambda. F Y sama dengan. G Y dikalikan lambda. Dan. Cuman ini. Setampak. Disini ada berapa variable. Yang belum kita ketahui. Ada lambda. Kemudian ada X. Dan ada Y. Kan cukup aneh ya. Kita cuman punya dua persamaan. Untuk menyelesaikan tiga variable yang. Tidak kita ketahui. Tidak bisa diselesaikan. Seperti ini ya. Maka kita. Akhirnya kita ingat satu lagi. Bahwa. X dan Y ini kan tidak bebas. Mereka punya. Punya kaitan. Yaitu apa. X Y sama dengan tiga tadi. Oke. Maka. Ada constraint. Kita ada persamaan ketiga. Yaitu G sama dengan C. Oke. Persamaan satu. Dua. Tiga. Sudah cukup. Untuk kita coba untuk selesaikan. Oke. Ini. Kalau misalnya kita punya Z. Juga sebenarnya nanti bisa juga. F Z ya. Ini untuk contoh dua variable dulu saja. Oke. Kemudian. Nah. Kita kembali. F sama dengan X kuadrat. Tambah Y kuadrat. G nya sama dengan X Y. Kemudian. X Y nya itu sama dengan tiga. Kembali. Yang tadi ini. Maka. F X. F sub X. F diturunkan terhadap X. Sama dengan ini. Diturunkan terhadap X. Jadinya ya. 2X. Ini jadi 0. Ini. Lambda dikali GX. Nah. G diturunkan terhadap X. Ya. Y nya yang jadi hilang. Eh. Maaf. X nya yang jadi awalnya pangkat 1. Jadi pangkat 0 ya. Jadinya lambda Y. Kemudian yang ini. F Y. F sub Y. Itu adalah. Ini diturunkan terhadap Y. Maka nilainya adalah. 2Y. Karena 2 nya ke depan ya. 2 kali Y. 2 nya kurang 1. Jadi pangkat 1. Sama dengan. Lambda dikali G Y. G diturunkan terhadap Y. Maka. Y nya yang awalnya pangkat 1. Jadi pangkat 0. Tersisa X nya saja. Jadi lambda X. Sehingga X Y. Dan juga yang persamaan ketiga. X Y sama dengan. 3. Oke. Oke. Nah bagaimana cara kita menyelesaikan. Persamaan ini ya. Kadang-kadang kita. Ya ini. Tidak ada sebuah metode yang cukup general. Untuk bisa kita menyelesaikan secara langsung. Kadang-kadang sulit. Kadang-kadang mudah. Kadang-kadang saking sulit harus pakai komputer. Begitu. Nah ini kita bisa pindah ruaskan tadi ya. Oke. Yang ini kan ke kiri. Ke kiri. Jadi sama dengan 0. Sama dengan 0. Jadinya 2X. Min. Lambda Y sama dengan 0. Lambda X. 2Y sama dengan 0. Begitu. Oke. Yang. Lambda X. Nah. Oke. Jadi kalau kita tuliskan. Ini kan. 2X. Min. Lambda Y. Sama dengan 0. Sedangkan yang ini memang jadinya. 2Y. Lambda X. Sama dengan 0. Cuman karena ini sama dengan 0. Ya bisa kita tukar simbolnya ya. Jadinya apa. Sehingga berubah menjadi. Lambda X. Min. 2Y. Sama dengan 0. Supaya sejajar. X. X. Y. Y. Begitu ya. Oke. Sehingga nanti persamaannya menjadi seperti ini. 2X. Min. Lambda Y. Sama dengan 0. Lambda X. Min. 2Y. Sama dengan 0. X. Y. Sama dengan 3. Dan ini bisa kita selesaikan menggunakan. Matrix. 2. Lambda Lambda 2. 2. Lambda Lambda. Lambda. 2. Dan ini dikalikan dengan X. Y. Hasilnya sama dengan 0. Kali 0. Dan kalau kanannya adalah 0. Kali 0. Maka ini trivial solution. 0, 0. Tetapi sayangnya 0, 0. Kalau kita inputkan ke sini. 0 kali 0. Apakah sama dengan 3? Tidak sama dengan 3. Ya. Tidak memenuhi constraint ketiga. Oke. Nah. Maka kita perlu mencari ada solusi lain. Nah. Solusi lain bisa muncul. Jika determinan M sama dengan 0. Oke. Nanti kita kalau masih lupa atau bingung. Bisa Anda coba pelajari lagi ya. Kenapa? Ini. Menjadi syarat di sini. Maka kita cari determinannya. Determinannya adalah. Dikali silang ya. 2 kali min 2. Dikurangi min Lambda. Kali Lambda. 2 kali min 2. Jadi min 4. Min Lambda kali. Dikurangi. Min Lambda kali Lambda. Jadi. Dikurangi min kan. Jadi plus Lambda kuadrat. Jadi min 4 plus Lambda kuadrat. Sama dengan 0. Akhirnya Lambda kuadrat. Ini pindah ruas. Sehingga Lambda kuadrat. Sama dengan 4. Sehingga Lambda itu adalah. Antara min 2. Atau plus 2. Oke. Kalau Lambdanya sama dengan 2. Nah. Kalau Lambdanya sama dengan 2. Sebentar. Saya munculkan fungsinya di sini. Supaya tidak bingung. Kalau Lambda sama dengan 2. Berarti ini kan. Berarti ini akan menjadi. Jadinya 2X. Sama dengan 2Y. Maka sama dengan X sama dengan Y. Maka kalau kita inputkan ke persamaan ini. X sama dengan Y. Maka jadinya. Y-nya akan berubah jadi X. Jadi X kali X sama dengan 3. Jadi akan X kuadrat sama dengan 3. Berarti X-nya berapa? Antara akar 3. Antara akar 3. Begitu X-nya. Bisa jadi akar 3. Sama dengan akar 3. Atau X sama dengan. Min akar 3. Karena X sama dengan Y. Maka Y-nya juga akar 3. Atau Y-nya sama dengan min akar 3. Jadi solusi pertama adalah ini. Akar 3, akar 3. Dan solusi kedua adalah min akar 3, min akar 3. Ini adalah XY yang memenuhi. XY sama dengan 3. Dan juga merupakan titik minimum. Yang kedua, solusi kedua adalah lambdanya sama dengan min 2. Kalau lambda sama dengan min 2. Maka 2X sama dengan min lambda Y. Masa maaf. Ini 2X sama dengan min 2X. Sebenarnya jadi min 2Y. Sehingga X sama dengan min Y. Atau Y sama dengan min X. Kita inputkan ke sini jadinya. X dikalikan min X sama dengan 3. Jadi min X kuadrat sama dengan 3. Ada tidak? Min X kuadrat sama dengan 3. X kuadrat sama dengan min 3. Tidak ada ya. Solusinya tidak ada. Akar min 3 kan tidak. Tidak bisa kita. Tidak terdefinisi mungkin begitu ya. Oke. Nah sehingga ini tidak ada solusinya. Sehingga yang kita gunakan apa? Nilainya adalah akar 3. Akar 3. Atau min akar 3. Min akar 3. Nah titiknya yang mana itu? Titiknya adalah. Ini ya. Jadi disini adalah akar 3. Akar 3. Atau disini. Min akar 3. Min akar 3. Sejaraknya adalah terpendek ke. Kedalam. Ke origin. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.